bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua puji syukur kadir rata Allah subhanahu wa ta'ala dimana telah memberikan nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pertemuan kali ini dengan mata pelajaran ilmu penyakit yang akan kita bahas tentang asma baik untuk mempersingkat waktunya kita bahas materinya ya asma itu suatu kelainan berupa peradangan kronik saluran nafas yang menyebabkan penyempitan saluran nafas hiperaktifitas broncus jadi si broncus ini mengalami aktivitas yang berlebih untuk proses pernafasan sehingga menyebabkan gejala episodik berulang berupa mengi sesak nafas dada terasa berat dan batuk terutama pada malam atau dini hari penyebab pasti dari penyakit asma belum diketahui para peneliti berpikir beberapa interaksi faktor genetik dan lingkungan bisa menyebabkan asma paling sering terjadi pada awal kehidupan jadi peneliti masih bingung tentang penyebab asma ini dikarenakan memang untuk faktor pencetus pastinya asma ini masih belum diketahui akan tetapi kebanyakan peneliti menyimpulkan bahwa asma ini disebabkan karena genetik atau keturunan atau juga bisa disebabkan dari lingkungan kemudian faktor-faktor yang meliputi yang pertama itu kecenderungan untuk mengembangkan alergi yang disebut atopi nah ini faktor pencetusnya kemudian yang kedua orang tua yang memiliki asma itu faktor keturunan kemudian infeksi saluran pernapasan tertentu selama masa kanak-kanak atau isfa atau juga yang keempat itu kontak dengan beberapa alergen udara seperti debu volusi kemudian infeksi virus pada masa bayi atau pada anak-anak usia dini ketika sistem kekebalan tubuh berkembang itulah beberapa tentang pemaparan asma nah ini juga ada pendapat lain tentang asma adalah penyakit inflamasi atau peradangan kronis saluran napas yang ditandai dengan adanya mengi batuk dan rasa sesak di dada yang berulang dan timbul terutama pada malam atau menjelang bagi akibat sembatan saluran pernapasan sama saja pada dasarnya pengertiannya tetapi untuk pengertian dari impodatin ini di sedikit dikembangkan bukan dikembangkan tapi diklasifikasikan oleh Amin dan Hardy pada tahun 2016 asma ini dibayarkan menjadi dua yang pertama asma bronchial dan asma kardial kita bahas satu persatu asma bronchial ini penderita asma bronchial hipersensitif dan hiperaktif terhadap rangsangan dari luar jadi sangat sensitif entah itu dari debu kemudian bulu asap bahan lain penyebab alergi gejala ini munculnya sangat mendadak sehingga gangguan asma bisa datang secara tiba-tiba ketika ada faktor alergen tersebut kemudian yang kedua asma kardial asma yang timbul akibat adanya kelainan jantung gejala itu biasanya terjadi pada malam hari disertai sesak napas yang hebat kejadian ini disebut nocturnal parosimul dipsne biasanya terjadi pada saat menderita sedang tidur karena aktivitas dari jantung yaitu sendiri kemudian etiologi asma asma merupakan gangguan kompleks yang melibatkan faktor otonom imunologis infeksi endokrin dan psikologis dalam berbagai tingkat pada berbagai individu faktor imunologis pada beberapa penderita disebut asma ekstrimsik atau alergik terjadi setelah pemaparan terhadap faktor lingkungan seperti debu bahkan ketombe ini faktor imunologis kemudian ada faktor endokrin faktor endokrin ini bisa lebih buruk dalam hubungannya karena dengan adanya kehamilan atau mensulasi terutama pre-mensulasi atau dapat timbul pada saat wanita menopos karena berhubungan dengan hormon ini faktor endokrin kemudian faktor psikologis faktor emosi dapat memicu gejala-gejala pada beberapa anak dan dewasa yang berpenyakit asma tetapi penyimpangan emosional atau sifat-sifat perilaku yang dijumpai pada anak asma tidak lebih sering daripada anak dengan penyakit cacat kronis yang lain nah gejala-gejala asma biasanya dapat berupa batuk berdahap kemudian sesak napas napas bunyi mengi ada riwayat alergi ada riwayat asma dalam keluarga nah gejala tersebut mempunyai ciri khas ada faktor pencetus ya entah itu dari debu atau lain-lain kemudian berulang atau hilang timbul biasanya seperti itu kemudian memburuk pada malam hari dan dapat redah spontan dengan atau tanpa pengobatan klasifikasi asma itu dibedakan menjadi tiga keparahan asma juga dapat dinilai dari tingkat obat yang digunakan untuk mengontrol gejala dan serangan asma yang perlu dipahami adalah bahwa keparahan asma bukanlah bersifat statis atau hanya itu-itu saja namun bisa berubah dari waktu ke waktu dari bulan ke bulan bahkan menahun itu bisa lebih buruk ataupun mungkin lebih baik yang pertama itu adalah asma ringan asma ringan di sini asma yang terkontrol dengan pengobatan tahap 1 dan tahap 2 terapi obat pengontrol dengan intensitas rendah seperti steroid inhalasi dosis rendah kemudian asma sedang ini asma yang terkontrol dengan pengobatan tahap ketiga yaitu terapi dengan obat pengontrol kombinasi steroid dosis rendah kemudian yang ketiga asma berat adalah asma yang membutuhkan terapi tahap 4 atau 5 yaitu terapi dengan obat pengontrol kombinasi steroid dosis yang tinggi jadi klasifikasi asma itu yang membedakan antara asma ringan sedang dan berat itu tergantung dari pengobatannya manis pestasi klinis berikut adalah tanda dan gejala penderita asma yang dapat dibagi dua yang pertama itu stadium dini yang faktor hiperekserasi yang lebih menonjol seperti batuk kemudian ronci basah kemudian ronci disini seperti adanya gelembung gelembung udara di dalam paru paru harusnya adanya udara bersih tapi ini ada seperti gelembung gelembung air kemudian ada wizing di sini belum ada ini stadium dini itu wizing belum ada itu suara mengi yang ada di saluran napas atau di paru paru belum ada kelainan bentuk torak ini stadium dini kemudian stadium lanjutan itu batuk dan sudah ada ronci yang sudah ada terdengar gelubuk gelubuk dari dalam paru kemudian sesak napas dahak lengket suara napas melemah kemudian torak seperti barrel chest atau dadanya itu seperti tong patofisiologinya asma merupakan penyakit inflamasi di saluran napas dan ditandai dengan bronchocon striksi inflamasi adanya peradangan kemudian hiper responsiveness spines terlalu sensitif selain itu juga terdapat penghamba terhadap aliran udara dan penurunan kecepatan aliran udara yang menyempitan bronchus akibatnya terjadi hiper inflasi distal perubahan mekanis paru-paru yang meningkatnya kesulitan bernapas penata laksanaannya itu meliputi dari edukasi kita beritahukan tentang cara tentang asma itu sendiri kemudian cara pencegahannya bahkan pengobatannya kemudian menilai dan memonitor berat asma secara berkala identifikasi dan mengendalikan faktor pencetus merencanakan dan memberikan pengobatan jangka panjang ataupun pendek kemudian menetapkan pengobatan pada serangan akut kemudian kontrol secara teratur pola hidup sehat dilaksanakan komplikasi yang biasa terjadi itu ketika asmanya itu sendiri berlangsung secara lama maka akan terjadi epizema dan mengakibatkan perubahan bentuk toraks yaitu toraks membungkuk ke depan dan memanjang serangan asma yang terus menerus beberapa hari serta berat tidak dapat diatasi dengan obat-obatan biasa disebut status asmatikus ya itu termasuknya komplikasi ataupun yang sudah masuki fase yang berat bila tidak ditolong dengan semestinya dapat menyebabkan kematian kegagalan pernafasan dan kegagalan jantung pemeriksaan diagnostik itu bisa melalui uji faal paru kemudian pototoraks atau pemeriksaan darah selesai terima kasih jika ada yang ingin ditanyakan silahkan diisi di kolom komentar sekian pemaparan dari ayah bila tepikal dewa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati